Jadi malam ini kita akan diskusi soal tujuh ideologi pembawa maut. Saya coba melihat apa sih cara berpikir-cara berpikir yang menciptakan bahaya, yang menciptakan teror dalam hidup kita sekarang. Dan saya melihat ada tujuh. Pertama kita harus tahu dulu apa itu ideologi. Ideologi dari Karl Marx, pemikir Jerman, dia bilang ideologi adalah kesadaran palsu. Kesadaran palsu itu artinya kita punya pemahaman yang salah tentang kehidupan. Kita punya kacamata yang tidak sesuai dengan kenyataan. Dan kacamata itu kita paksakan ke dunia. Jadi kita ingin dunia itu sejaan dengan kacamata kita. Nah ciri khas dari ideologi adalah cara berpikirnya eksklusif. Sistemologi itu pengetahuan. Cara berpikirnya eksklusif. Jadi kebenaran ada di tanganku dan di tangan kelompokku. Dan seringkali tidak ada pendasaran, dogmatis sifatnya. Jadi aku punya konsep kebenaran, dan kebenaran itu sifatnya dogmatis. Tidak bisa dipertanggungjawabkan dengan argumentasi, dengan bukti, dengan data empiris, tidak. Pokoknya ini kebenaranku, dan kamu harus ikut, kalau tidak kamu saya hancurkan. Saya lindas, jadi korban dari saya dan kelompok saya. Ideologi ini seperti kacamata kuda. Hanya melihat satu arah doang, tidak bisa multi perspektif. Tidak bisa melihat satu masalah dari berbagai sisi. Tidak melihat masalah dari sejarahnya. Jadi hanya melihat dari satu eksklusif tertutup dan dogmatis. Dan ideologi inilah biangkeladi konflik di dalam sejarah, biangkeladi teror sepanjang sejarah, termasuk di masa kita sekarang. Jadi itu ideologi. Jadi banyak pemikir-pemikir yang ngomong soal ideologi, ada Louis Althusser, ada Karl Marx. Kurang lebih intinya itu. Epistemologi eksklusif. Cara berpikir yang tertutup, dogmatik, dan dipaksakan keluar. Dia berbahaya. Dia menciptakan teror. Ideologi ini biasanya isme belakang. Yuval Noah Harari bilang ideologi adalah agama-agama modern. Jadi ada agama-agama klasik. Kristen, Hindu, Islam, Buddha, Jainism, macam-macam bentuknya. Dan ada agama-agama modern. Agama-agama yang lahir setelah revolusi industri. Setelah revolusi industri, setelah abad penerahan di Eropa, muncul sebuah agama-agama baru yang cirinya dogmatik, tertutup, dan menciptakan berbahaya bagi keberagaman. Yang paling terkenal tentu saja adalah Marxisme-Leninisme. Saya pakai Leninisme karena Marxisme pada dirinya sendiri itu sangat ilmiah. Itu sebuah teori yang punya basis data sangat kuat. Jadi itu adalah teori ilmiah tentang kapitalisme. Dan tentang bagaimana kapitalisme akhirnya hancur karena kontradiksi dalam dirinya sendiri. Itu sebuah teori ekonomi. Nah, di tangan Lenin, Vladimir Lenin, dia menjadi sebuah aksi revolusi dengan kekerasan. Jadi, Marxisme dari Karl Marx, kita semua tahu. Dan salah satu teori terpentingnya adalah pertentangan kelas. Kelas antara kelas proletar dan kelas burjuasi. Kelas proletar itu kelas pekerja. Orang yang menjual kemampuannya untuk mendapatkan upah ke kelas pekerja. Kalau kelas proletar, kelas burjuasi adalah pemilik modal. Dia punya perusahaan, dia punya tanah, dan dia hidup tidak menjual kemampuannya, tapi dia memaksimalisasi modalnya. Dan salah satu yang dilihat Marx itu paling berbahaya adalah teori nilai lebih. Jadi, intinya adalah kelas burjuasi, pemilik modal pada akhirnya akan terus merampok para pekerja. Para pekerja bekerja, dan dari pekerjaan mereka ada keuntungan, keuntungannya sebesar apapun akan diambil oleh kelas pemilik modal, oleh bosnya, oleh ownernya, kalau sekarang kita sebutnya. Sehingga onernya akan semakin kaya, sementara kelas pekerja, karyawannya akan segitu-segitu. Perbandingannya terlalu jauh. Nilai lebih ini yang diambil oleh kelas burjuasi atau kelas pemilik modal. Makanya salah satu alternatif dari sistem upah semacam itu kan kayak semacam kooperasi, atau sistem bagi hasil, jadi bukan gaji, tapi keuntungannya seberapapun dibagi rata atau dibagi dengan prosentase, itu salah satu alternatif. Tapi Marx pada zaman itu melihat keadanya seperti itu, orang bekerja upahan, dan pada masa itu jangan seperti sekarang, ada jaminan kesehatan, ketanah kerjaan, nggak ada, orang kerja ya titik, dapat gaji segitu. Nggak ada tunjangan pensiun, tunjangan sakit, nggak ada asuransi. Ini memang masih kapitalisme awal ya. Dan Marx juga melihat pada akhirnya kelas proletar ini akan semakin banyak. Karena kelas pekerja ini jumlahnya akan semakin banyak, kelas burjuasi akan semakin kaya, dan jumlahnya akan semakin sedikit. Karena kekayaan akan terkonsentrasi di beberapa konglomerasi. Lalu pada satu titik, menurut Marx, akan terjadi pembalikan. Kelas proletar memberontak, kelas burjuasi menghilang, dan terciptalah masyarakat tanpa kelas. Tidak ada lagi burjuasi, tidak ada lagi proletar, semua orang akan mempunyai apa yang dia perlukan, yang diperlukan akan dipenuhi oleh masyarakat, oleh negara, dan orang akan bekerja sesuai dengan kemampuan. Itu utopianya Marx, masyarakat tanpa kelas. Tidak ada kaya, tidak ada miskin, tidak ada proletar, tidak ada burjuasi, semua hidup kebutuhannya dipenuhi, dan dia bekerja sesuai dengan kemampuan. Utopia Marx. Tapi di tangan Lenin, Marx kan bilang bahwa revolusi proletar itu terjadi dengan sendirinya. Kelas pekerja bertambah banyak, kelas pemilik modal sedikit, Lenin bilang tidak otomatis. Kita harus berjuang. Kita harus membunuh, berperang. Kita harus melakukan agresi. Makanya Lenin lalu membawa Marxisme ke Rusia, menjadi Marxisme, Leninisme, dan Komunisme di Rusia. Lalu ada Partai Bolshevik di Rusia, 1917, terjadi revolusi komunisme. Dan bangsawan-bangsawan Rusia, orang-orang yang tidak sependapat dengan Lenin, semua dibunuh. Dan benar-benar dibunuh. Dan itu terjadi Lenin, lalu masa Stalin juga, ini menjadi sangat dogmatik dan berbahaya. Dan ciptaan teror yang luar biasa besar sepanjang abad ke-20. Jadi sekali lagi bedanya apa? Kalau Marx melihat revolusi akan terjadi dengan sendirinya, kalau Lenin melihat revolusi akan terjadi dengan perjuangan kelasnya. Dengan konsep diktator proletariat. Jadi harus ada diktator yang dari kelas pekerja yang akan menghantam. Menghancurkan sistem yang sudah lama, membunuh semua orang yang tidak mendapat musuh-musuh ideologi. Dan menciptakan masyarakat tanpa kelas di Rusia pada masa itu. Sebenarnya tidak terjadi juga. Karena terjadi akhirnya Partai Komunis Rusia menjadi kelas elit baru. Sementara rakyat tetap miskin dan susah. Jadi sebenarnya ada kelas baru, cuma ganti nama saja. Nah, di situ masalahnya. Mengapa ini saya sebut sebagai salah satu ideologi pembawa maut? Dan kalau kita baca sejarah abad 20, memang selalu diancam oleh hantu komunisme, Leninisme ini. Karena orang-orang yang berjuang untuk masyarakat tanpa kelas ini seringkali bersenjata. Mereka pasukan bersenjata yang melakukan revolusi. Menciptakan banyak teror dimanapun. Yang kedua adalah totalitarisme. Totalitarisme itu pemerintahan yang berpusat pada satu orang. Saya enggak tahu bahasa Perancisnya. Leksa semua. Negara adalah aku. Itu pepatah dari Louis XIV. Louis XIV Raja Perancis. Jadi sang penguasa tidak melihat perbedaan antara dirinya dengan negaranya. Negara adalah hak milik pribadiku. Aku bisa menggunakannya untuk kekayaanku, kebahagianku, tidak ada orientasi pada demokrasi, kepentingan rakyat. Dan melahirkan budaya feodal, budaya kebangsawanan. Kalau di Eropa itu ada gelar-gelar. Kalau di Inggris ada Earl, ada Duke. Kalau di Jerman itu Herzog. Herzog itu gelar-gelar kebangsawanan. Jadi orang-orang yang dekat dengan raja di masa lalu. Kalau di Indonesia, Jawa juga masih ada. Raden Mas. Saya lupa detailnya. Jadi kelompok-kelompok elit di dalam masyarakat yang punya tanah besar dan mereka sangat dekat dengan raja. Dan akhirnya menciptakan budaya feodal. Budaya feodal itu artinya orang martabat manusia ditentukan di mana dia dilahirkan. Di keluarga apa dia dilahirkan. Bukan dari usahanya sendiri, bukan dari prestasinya sendiri, tapi kamu anaknya siapa? Orang kaya, orang berhasil, karena kamu adalah anak dari bangsawan sebelumnya. Konsep darah biru itu. Noble blood. Dan totalitarisme ini kenderung anti-kritik. Tidak boleh ada kritik sedikitpun. Pun kalau ada kritik, seringkali kritiknya hanya pencitraan biar terkesan ada demokrasi. Tapi sebenarnya di dalam jantung totalitarisme, anti-kritik. Dan karena totalitarisme itu tadi hanya berpusat pada satu orang, jadi kehendak kebijakan politik itu kebijakan dari satu orang saja. Tidak ada diskusi, tidak ada brainstorming, berdasarkan data, berdasarkan teori. Maka seringkali terlibat dalam peperangan. Kalau kita lihat sejarah-sejarah Indonesia di masa lalu, perang antara kerajaan itu sesuatu yang lumrah. Dan kalau kita lihat sejarah juga, pemerintahan-pemerintahan totaliter, baik dalam bentuk monarki maupun diktator militer, di abad 20, biasanya hancur dari dalam. Rakyat mereka memberontak pada satu titik. Dan biasanya di konflik orang saudara internal, lalu terjadilah revolusi, dan itu bisa memakan waktu lama dengan korban yang sangat banyak. Nah ini totalitarisme. Salah satu ideologi maut di abad ke-21, kita masih bisa melihat banyak sekali bentuk-bentuk totalitarisme. Ketika pemerintah membuat kebijakan tidak berdiskusi pada rakyatnya, bikin kebijakan selenang-wenang, lahirnya bangsawan-bangsawan baru, bukan lagi pada gelar keningratan, tapi mungkin pada uang. Itu yang terhubung dengan ideologi yang lain. Nah, yang juga berbahaya di abad ke-21 adalah fanatisme religius. Jadi, ini bagian dari ideologi juga, makanya saya sebut epistemologi eksklusif religius. Saya punya kebenaran, kebenaran hanya milik saya dan kelompok saya, dan itu sifatnya religius. Artinya ada acuan pada Tuhan. Bahwa ini datang dari Tuhan. Tahu dari mana? Tidak tahu, pokoknya harus percaya. Apa dasarnya? Tidak ada. Pokoknya harus percaya. Jadi, ada dogmatisme, tapi dalam fanatisme religius ada unsur bawa-bawa Tuhan. Acuan pada Tuhan. Dan, fanatisme religius melihat orang-orang yang berbeda pandangan. Keberagaman sebagai setan. Sebagai sesuatu yang harus dihancurkan atau dibawa ke dalam kelompoknya. Ini yang lain sebagai setan. Makanya, darah orang yang beragama itu, orang beragama lain atau orang yang punya pandangan lain, walaupun satu agama itu boleh untuk dibunuh sejauh itu menyebarkan pandangan saya, epistemologi saya. Terus, cenderung patriarkal. Kalau kita melihat fanatisme religius, semuanya selalu memocokkan perempuan. Patriarki. Jadi, selalu menjadikan perempuan sebagai objek. Objek kekuasaan dari para pria yang membawa nama Tuhan dan nama agamanya dia. Kerempuan jadi objek yang selalu disetir, dipoles, dipelintir, sesuai dengan kepentingannya. Dan fanatisme religius juga cenderung intoleran. Jelaskannya mereka menolak keberagaman. jangankan dengan orang beragama lain atau punya pandangan lain. Dalam satu agama pun, kalau epistemologinya berbeda, konsepnya berbeda, itu bisa dianggap setan dan layak untuk dibunuh. Seperti kita semua tahu, fanatisme religius adalah inspirasi bagi terorisme. Indonesia sudah kenyang dengan pengalaman semacam ini. Bali sudah kenyang, Jakarta sudah kenyang, Surabaya sudah kenyang. Berikutnya adalah kapitalisme turbo. Jadi kapitalisme yang versinya ekstrim, dia ngebut, dia overheat. Sebenarnya turbo kapitalisme. Kapitalisme turbo juga ideologi, tapi dia melihat profit sebagai Tuhan. Bagaimana mengembangkan modal, mengembangkan kapital terus-menerus, dan profit adalah Tuhan yang sesungguhnya, Tuhan yang disembah. Makin dia tidak sadar bahwa dia menyembah profit, tapi itu yang dilakukan. Dan kapitalisme memang selalu begitu. Dari kata kapital, bagaimana modal saya, saya punya modal, saya punya uang, saya punya kemampuan, dan bagaimana itu berkembang. Itu memang dasarnya kapitalisme. Cuma dalam kapitalisme turbo, dia merangsek di obrak-abrik kiri-kanan. Hukum politik dibeli untuk kepentingan profitnya dia. Makanya ada budaya korupsi, suap-menyuap, agama, budaya dibeli untuk kepentingannya dia. Benar-benar tidak ada lagi pembedaan, tidak ada lagi berhal sakral. Agama karena mungkin suci, tidak boleh disentuh. Wah, ambil. Suap pembuka agamanya untuk memberikan dukungan pada dia. atau hukum politik, kebudayaan dibeli. Dan yang paling menjadi masalah kita sekarang ini kan perusahaan alam. Alam dirusak demi kapital, demi keuntungan kapital. Ini terhubung dengan materi minggu depan. Jadi perusahaan-perusahaan biasanya yang menganut sistem perusahaan-perusahaan global yang besar sekali dengan modalnya sangat besar. Mereka merusak alam, bikin kebun, bikin perkebunan di mana-mana untuk profitnya mereka, tidak memperhatikan keseimbangan ekologis, bikin villa, bikin hotel di mana-mana. Ini salah satu masalah Bali sebelum pandemik ini. Hotel di mana-mana jadi mengganggu keseimbangan ekosistemnya, ada abrasi di kutut, lalu ada longsor di daerah pegunungan, karena dibikin hotel, villa. Tidak peduli, masalah nanti longsor dan urusan nanti. Yang penting dibangun, profit masuk. Dan akhirnya cara-cara curang pun menjadi banal. Menjadi banal itu artinya menjadi biasa. Suap, tipu, jegal, intimidasi, terror, itu menjadi biasa. Kalau kita lihat kejahatan HAM terbesar abad 21 adalah banyak konflik perkebunan sebenarnya. Mungkin teman-teman nanti ada yang bisa cerita bagaimana tanah adat atau orang yang sudah puluhan generasi tinggal di satu tempat tapi karena tidak punya sertifikat akhirnya dihancurkan oleh perusahaan yang membuka kebun. Lalu konflik karena dia sudah lama di situ akhirnya turun preman, militer kadang-kadang turun, atau militer berbaju preman, macam-macam kasusnya. Saya punya banyak data soal itu. dan itu banyak terjadi kejahatan HAM berat, pembunuhan, penyiksaan, pemeraksaan, demi tadi profit kapitalisme turbo, ideologi kapitalisme turbo. Kalau boleh jujur, mungkin ini yang paling berbahaya sekarang. Karena kalau kita ngomong fanatisme religius, totalitarisme, marxisme ini sudah cukup jelas. Ini berbahaya, orang sudah cukup jelas. Tapi kalau kapitalisme turbo, orang melihatnya sebagai biasa. Namanya orang berbisnis, pasti cari untung. Iya, tapi batasnya di mana? Itu yang bertanya. Apakah mencari untung, kita boleh membeli hukum politik, agama, dan budaya? Apakah kita merusak alam? Apakah kita mengintimidasi orang, menipu, rusuk dari belakang, segala macam? Wah itu diperbolehkan. Jadi orang tidak melihat, ini seringkali tidak melihat ini sebagai sesuatu yang jahat. Tapi hal-hal yang biasa. Ya inilah bisnis. Bisnis itu yang namanya harus nipu. Kalau nggak nipu, nggak bisa bisnis. Coba semua orang mikir gitu, hancur dunia kita. Nah, yang sedikit terhubung dengan kapitalisme turbo adalah neoliberalisme. Dulu saya belajar dari Romo Heri Priono, kalau kapitalisme terhubung. Jadi, kalau kapitalisme turbo tadi melihat profit sebagai Tuhan, neoliberalisme melihat ekonomi sebagai Tuhan, sebagai yang paling tinggi. Lalu disebut sebagai manusia ekonomi. Manusia itu dipersempit menjadi mahluk ekonomi. Yang otaknya mencari untung, menghindari rugi. Terus menerus. Seluruh politik menjadi transaksi, transaksi ekonomi. Dan akhirnya terciptalah ekonomi yang tercabut dari kehidupan. Ekonomi yang tercabut dari budaya, dari agama, dari nilai-nilai lokal. Ekonomi yang menjadi terhubung dengan kapitalisme turbo. Ekonomi yang menjadi sistem yang terasing. Terasing dari budaya. Saya pernah ngobrol sama teman saya, dia cryptocurrency. Wah, katanya lo harus bajar cryptocurrency. Untungnya cepat. Saya bilang, saya pun kalau mau bisnis, saya ekonomi yang tertanam pada kehidupan. Bukan bermain-main angka, lalu bisa beruntung-untung dari sana. Wah, itu zaman dulu. Sekarang, zaman sekarang nggak gitu. Zaman sekarang, di kamar pakai komputer, sudah dapat duit. Tapi buat apa duit kalau kita tidak menyumbangkan sesuatu untuk kebaikan bersama? Dan ini seringkali penindasannya hegemonik. Penindasannya hegemonik itu artinya begini. Penindasan terjadi, tapi orang tidak merasa ditindas. Bahkan mereka merasa itu hal yang baik, hal yang lumrah. Itu kekuatan hegemoni. Dari konsepnya Antonio Gramsci. Jadi neoliberalisme itu dampak paling parahnya adalah semuanya diukur dari ekonomi. Pendidikan, sejauh mana nilai ekonominya. Makanya pelajaran pelajar seperti sastra Jawa kuno, sastra Rusia, sastra Bali, filsafat, itu dianggap jurusan-jurusan yang tidak punya nilai ekonomi, maka disingkirkan pelan-pelan. Yang laku adalah yang akuntansi, yang berbau ekonomi. Jadi kehidupan itu ujung otaknya adalah duit melulu, ekonomi melulu. Tapi orang lalu berpikir, ya begitulah dunia. Tidak, tidak begitu. Pandangan semacam itu dibentuk oleh sebuah cara berpikir dan proses-proses ekonomi politik selama 30-40 tahun belakangan. Dunia tidak selalu seperti ini. Ada masanya di mana integritas, keutamaan, moral itu dianggap jauh lebih tinggi daripada ekonomi. Sekarang tidak. Sekarang ukuran seseorang adalah pendapatannya atau punya harta berapa. Herbert Marcuse, pemikir Jerman yang bilang, being as having. Diri saya, harga diri saya dilihat dari apa yang saya punya. Harta saya, pendapatan saya. Ini neoliberalisme. Ini menjadi sangat merusak. Kenapa? Karena dia menyempitkan hidup manusia ke dalam unsur ekonomi belakang. Hidup manusia menjadi sempit dan dangkal dan tidak bermakna. Orang bisa punya banyak uang, tapi dia bisa begitu menderita dalam dirinya. Karena ya itu, sempit hidupnya. Dan berikutnya adalah fatalisme, apatisme, dan hedonisme. Saya coba menghubungkan tiga ini karena saya melihat kaitan erat. Ideologi-ideologi ini. Jadi, fatalisme itu artinya fatalis ya? Ya sudah lah. Kita tidak usah berusaha, kita tidak usah belajar aneh-aneh, hidup dijalani aja, nanti juga mati semua. Fatalis. Santai aja, nggak usah ngoyo. Keliatannya bijaksana, tapi sebenarnya ada bahaya di situ. Pemerintah korupsi, ya sudah lah, biarkan saja. Apalagi PPKM membunuh rakyat, ya sudah lah. Santai saja. Itu gaya-gaya fatalis. Dan itu dekat dengan apatisme. Kalau apatisme jelas tidak peduli. Saya tidak peduli. Tidak ada urusan dengan saya. Saya punya hidup, saya cari uang, yang lainnya saya tidak peduli. Apatih ya. Ketiadaan empati ya. Tidak ada perasaan pada itu. Jadi sangat cuek. Nah, ini dua ideologi nih, fatalisme dan apatisme. Ini terjadi karena, ini zaman ini ya. Kita banjir informasi ya. Informasi itu sudah gila-gilaan ya masuk ya. Lewat handphone, lewat TV, terus menerus 24 jam informasi dalam segala bentuknya ya. Baik yang informasi bermutu maupun yang wax ya. Maupun yang over information ya. Informasi super fluke ya. Banjir informasi. Dan seringkali kita lalu merasa tak berdaya ya. Wah, ada COVID tidak kelar-kelar, ada varian baru, vaksinasi tidak kelar-kelar, KPK tidak kelar-kelar, orang makin miskin, bersakit, miskin. Pejabat enak, dapat tunjangan tiap bulan. Yang gajinya per hari gimana? Hidupnya dari harian, pedagang-pedagang. Karena banjir informasi, lalu dia merasa tidak berdaya. Karena saya merasa tidak mabu berbuat apapun. Dalam keadaan seperti ini, saya hanyalah pedagang bakso, saya hanya pedagang baju, saya hanya penulis biasa, saya tidak punya pengaruh apapun untuk merubah kebijakan. Lalu, rasat tak berdaya. Rasat tak berdaya, terus yang juga soal kuantitas, membunuh kualitas ya. Pemberitaan itu menjadi begitu bencar, sehingga mutu pemberitaan itu menjadi sangat menurun. Terus juga soal relasi, relasi antar manusia dengan adanya media sosial, dilihat berapa friend-nya, berapa follower-nya. Yang penting banyak masalah kenal beneran atau enggak, urusan belakangan. Jadi ada semacam pendangkalan hubungan, hubungan antar manusia yang mengalami pendangkalan total. Dan akhirnya orang mengalami kemiskinan makna ya, hampa hidupnya. Banyak informasi, banyak fasilitas segala macam tersedia, terus teknologi tinggi, teknologi canggih, cuma hidupnya terasa hampa. Makanya ironisnya kan justru di abad yang penuh dengan kecanggihan ini, semakin banyak orang merasa depresi dan tingkat guru diri semakin lama semakin tinggi di berbagai negara. Di Indonesia tidak begitu diperhatikan, kenapa? Karena masih ada pemahaman bahwa buru diri itu aib ya. Makanya keluarga biasanya menyembunyikannya. Menyembunyikannya, dibilang, oh ini sakit, keterasaan, karena sebenarnya dia bunuh diri. Saya beberapa kali mengalami itu ya. Teman saya, saudaranya meninggal, tapi ternyata bunuh diri, tapi enggak disebut bunuh diri, karena aib buat keluarga. Dan katanya kalau bunuh diri, tidak mau didoain, masih ada pemahaman seperti itu. Tapi justru di abad ini, dengan jumlah penduduk semakin besar, tapi banyak orang kesepian, banyak orang depresi. Sebagai pelarian adalah, salah satunya adalah hedonisme. Orang hanya memikirkan kenikmatan, mencari kenikmatan dalam hidupnya, hedonisme dangkal yang saya sebutnya. Karena hedonisme yang bermutu itu juga ada. Hedonisme dangkal, kenikmatan sebagai Tuhan, kenikmatan-kenikmatan sensasi-sensasi inderawi ya. Makan, seks, jalan-jalan, melihat pemandangan. Jadi bagaimana panca indera itu di-stimulasi terus-menerus untuk mendistraksi orang. Mendistraksi orang dari kemiskinan makna dan kehampan hatinya. makin banyak orang pintar, jago menghafal data, tapi tidak ada kebijaksanaan dalam dirinya. Tidak ada kebijaksanaan. Tidak ada value di sana. Jadi dia menggunakan kepintarannya untuk tadi neoliberalisme dan kapitalisme turbo. Bagaimana supaya semakin kaya, uang-uang, uang-uang, uang-uang. Dan hoax dan perilaku dan salah satu dampaknya adalah menyebarnya hoax begitu cepat. Karena di dalam iklim fatalisme, hapatisme, dan hedonisme, pemikiran kritis, pemikiran rasional itu menjadi sangat kumpul, tidak berkembang. Karena orang hanya mencari kenikmatan, tidak peduli, biarkan saja. Hoax menyebar begitu cepat, sehingga dalam soal pemilu atau pilkada, orang menjadi sangat sulit membuat keputusan yang bijaksana tentang satu talon yang dia pilih. Dan lahirnya perilaku-perilaku dangkal yang hedonistik sifatnya. Menghabiskan uang, posting-posting di sosial media, foto-foto. Sebenarnya tidak ada poinnya, dia hanya ingin memamerkan sesuatu saja. Perilaku-perilaku dangkal yang membuat orang iri, macam-macam motivasinya, mungkin untuk di-endorse juga, untuk ekonomi juga. Jadi, ya inilah, fatalisme, apatisme, dan hedonisme. Tapi ini juga bahaya ya, buat dunia sekarang ini. Kalau orang terjebak pada fatalisme, apatisme, dan hedonisme, pemikiran kritis akan sulit berkembang. Pemikiran rasional akan sulit berkembang, dan demokrasi akan hancur. Tidak karena diserang dari luar, tapi dihancur dari dalam. Mungkin benar juga ya, ada pandangan bahwa seluruh peradaban akan jatuh karena kontradiksi dari dalam. Kontradiksi dari dalam peradaban itu sendiri. Saya ingat Majapahit ya. Majapahit, kekaisaran Romawi, itu hancur bukan karena diserang dari luar. Hancur karena dia sudah bobrok dari dalam. Perang Saudara, perbutan kekuasaan. Tadi ada hedonisme juga, ada kerakusan juga. Pertanda-pertanda ini sudah muncul sekarang ini di berbagai negara. Bahkan demokrasi-demokrasi yang paling kuat pun, yang modern pun juga. Di dalam itu sudah keropos. Yang berkembangkan kelompok-kelompok konservatif. Semakin sulitnya orang berpikir dengan nalar sehat. Orang hanya berpikir mengikuti tradisi, mengikuti agama, tanpa menggunakan hati nurani dan nalar sehatnya itu. Semakin langkah, semakin langkah orang yang bisa berpikir dengan akal sehat. Dan ini mungkin yang ketujuh, terakhir ini, rasisme. Yang masih selalu menjadi masalah. Sampai sekarang jadi rasisme. Orang membuat diskriminasi berdasarkan ras. Berdasarkan ras, lalu terjadi ketimpangan sosial, ada ketidakadilan terhadap ras tertentu. Menurut bukunya Yuval Harari yang saya baca, rasisme dan patriarki, laki-laki yang mental penindasan terhadap perempuan itu berkembang dengan lahirnya masyarakat agraris. Masyarakat yang menetap di satu tempat, bertani, lalu dia mengolah tanah di situ. Karena di masyarakat yang nomaden, berpindah-pindah, itu kelompoknya sifatnya lentur. Kadang-kadang mereka berpisah, bergabung dengan kelompok lain. Jadi, peleburan antar ras itu sesuatu yang biasa. Tapi ketika dia menetap di satu tempat, muncullah identitas kelompok, muncullah komunitas, muncullah budaya, muncullah negara, lalu ada semacam keterutupan. Ada ideologi tertutup. Dan dari masyarakat agres ini lahirlah perbudakan. Perbudakan itu salah satu buah dari rasis. Sekelompok ras dianggap lebih rendah, makanya dia berhasil untuk dieksploitasi. ditangkap, diculik, lalu diperkerjakan secara paksa di tempat lain. Indonesia sempat banyak mengalami itu, seperti kolonialisme Belanda. Kolonialisme juga faktanya. Selama Eropa melakukan kolonialisme pada dunia, itu rasa-ras lain di Afrika, di Asia, dianggap rasa kelas rendah yang boleh untuk diperbudakan. Diberadakan, mereka menyebutnya. Lalu kalau kita lihat di Afrika Selatan, ada apartheid. Kebijakan pemisahan kelas kulit putih dan kulit hitam. Tidak boleh satu bus, tidak boleh satu kolom renang, tidak boleh satu kamar mandi. Apartheid. Dan tentunya rasisme di abad 20 lalu, diserang dari berbagai penjuru, dia mengalami dekonstruksi. Dan sekarang rasisme menjadi rasisme yang lebih halus sifatnya. Tidak lagi secara agresif memisahkan, membuat ketidakadilan, tapi cukup mengabaikan. Mengabaikan kelompok-kelompok minoritas. Mereka tidak diserang, tidak diserang, tidak diusir, tidak didiskriminasi, cuma dianggap tidak ada. Tidak diperhitungkan di dalam membuat kebijakan-kebijakan demokratis. Saya ingat waktu di Jerman itu, kalau kamu Ausländer, Ausländer itu orang asing. Mereka tidak akan menyerang kamu, karena itu urusannya oleh polisi. Tapi mereka akan menyingkirkan kamu, menyerang kamu tidak ada. Teman-teman saya dan beberapa teman juga beberapa kali mengalami hal yang sama. Rasisme halus. Di Jerman itu ada komunitas Turki, Muslim Turki yang memang sudah lama di sana. Tidak diapa-pahin, tidak didiskriminasi, tidak diserang, dianggap tidak ada. Tidak diperhitungkan dalam pembuatan kebijakan. Ini rasisme halus. Bagaimana kita, apa yang bisa kita lakukan menghadapi ideologi-ideologi ini, ideologi-ideologi pembawa maut, marxisme-lenisme, totalitarisme, fanatisme religius, kapitalisme turbo, neoliberalisme, fatalisme, apatisme, hedonisme, dan rasisme. Isma-ismah yang menjadi, dalam tanda kutip, agama-agama modern, menurut Karari. Dia sebenarnya menyingkirkan liberalisme. Tapi saya tidak akan masuk. Karena saya tidak melihat bagaimana liberalisme membawa maut. yang saya tawarkan sebenarnya itu, membenahi sistem pendidikan total. Karena ideologi itu kan tertutup, eksklusif, tertutup, dan dogmatis. Dan seringkali diagresif, keras. Melakukan kekerasan pada kelompok lain. Kita harus membenahi sistem pendidikan sampai ke akarnya. Membangun sistem pendidikan berpikir kritis, yang tidak hanya fokus pada formalisme agama, tapi pada spiritualitas, dan cara berpikir ilmiah. Cara berpikir berbasis pada data empiris, dan teori-teori yang memang bisa didiskusikan dengan akal sehat. Selama ini pendidikan Indonesia jauh dari itu. Maksudnya cuma menghafal, 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 lalu dimentahkan kembali, dan itu disebut pintar. Itu menurut saya malah bodoh. Hanya bisa menghafal, komputer malah lebih jago. Tapi itu yang dianggap murid cerdas pada umumnya. Terus, membenahi hidup beragama, memperkecil radikalisme, fanatisme religius, ini juga sebenarnya kembali ke yang tadi, bagaimana memang sistem pendidikan, bahkan ketika kita belajar agama pun, kita belajar menggunakan cara berpikir kritis, akal sehat, ilmiah, dan masuk ke dalam ranah spiritualitas. Dan berikutnya, kenapa ideologi-ideologi ini begitu berbahaya sekarang ini? Dia merangsat begitu besar. Kenapa? Karena dunia ini kan sumber daya terbatas. kita hanya punya satu bumi. Bumi itu terbatas. Dan kalau jumlah penduduk kita manusia itu sekarang hampir menyentuh 8 miliar. Itu terus berkembang. Tanpa ada kontrol, tanpa ada kesadaran untuk mengelola itu semua, sumber daya tidak akan cukup. Dan akhirnya akan terjadi perebutan sumber daya, konflik sumber daya, belum lagi tadi ada kapitalisme turbo, ada totalitarianisme, yang akan menciptakan banyak masalah, perang, dimanapun. Juga ada kerusakan alam. Sumber daya bumi tidak akan mampu menampung kehidupan manusia yang jumlah yang sangat besar tadi. Jadi, belajar untuk berkeluarga dengan sadar. Kalau memang ingin berkeluarga, apakah itu hanya ingin mengikuti tradisi, karena disuruh orang tua, disuruh agama, atau memang saya dengan sadar, saya sudah memperhitungkan. Saya punya uang segini, saya punya rencana begini, suami saya begini, istri saya begini, supaya nanti keluarganya itu bagus itu. Cuma bikin anak banyak, tapi nanti keleleraan, naik motor berlima sama temannya, di Jakarta saya beberapa kali menegur. Anak-anak kecil yang orang tuanya enggak tahu kemana mereka keleleraan. Kalau anaknya ada apa-apa, sakit, lalu meninggal, misalkan cobaan Tuhan. Bukan cobaan Tuhan, ini tidak siap berkeluarga. Itu yang kita ngomong secara global. Jadi bagaimana ada semacam keseimbangan antara bumi dengan manusia di dalamnya. Supaya spesies-spesies yang lain, hewan dan tubuhanku tidak dieksploitasi terus-menerus oleh manusia ini. Oleh ideologi-ideologi kerakusan semacam itu. Dan berikutnya, kita terus berusaha memandangi politik, membangun pemerintahan yang bersih, adil, efisien, dan efektif. Ini proses berkelanjutan. Kalau memang kita punya jabatan politik dan kita punya otoritas tertentu, kita berusaha bekerja dengan baik. Tapi kalau kita berada di luar politik struktural semacam itu, kita berpolitik juga. Misalnya dengan melakukan pendidikan publik, kita melakukan kontrol sosial terus-menerus, kita menulis, kita berkarya, untuk membantu masyarakat memantau kerja para politisi. Terus yang terakhir adalah memenangi ekonomi. Membangun ekosocial market ekonomi. Ini konsep dari Jerman yang saya juga pernah menulis soalnya. Jadi, ekonomi pasar, tetap ada kompetisi, tetap ada persaingan antara berbagai perusahaan dan elemen-elemen pelaku usaha. Tapi, negara menyediakan safety net. Kalau misalnya ada yang bangkrut, ada yang gagal, negara bisa ikut langsung mendampingi. Bukan langsung miskin, bangkrut. Enggak. Tapi, ada negara yang bisa masuk. Itu disebut social market ekonomi. Dan sekarang ditambahin ekosocial market ekonomi. Jadi, social market ekonomi dengan wawasan lingkungan. Membangun sistem ekonomi di mana orang dituntut untuk kreatif, inovatif dalam berbisnis, dalam berusaha, tapi ada safety net. Dan tetap punya kesadaran lingkungan. Menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan, tidak menggunakan banyak plastik. Pun kalau misalnya otomotif, sudah ada standarnya untuk polusi. Saya ingat di Jerman, saya dulu punya teman, dia guru bahasa Jerman, orang Jerman. Terus, dia itu ada pengurangan guru dan dia diperhentikan dengan pesangon. Dan negara akhirnya membantu dia. Karena ada Arbeit los versikro asuransi asuransi pengangguran, asuransi putus kerja. Lalu dia akhirnya dapat uang tiap bulan dari negara supaya dia masih bisa bayar sewa apartemen, bisa bayar listrik, bisa beli makan. Dan dia didampingi sama pemerintah untuk mencari pekerjaan yang baru. Jadi, nggak dikasih duit, dilepas. Dikasih duit, tapi didampingi. Kamu mau kerja di mana? Kita akan bantuin. Kamu mau butuh skill apa? Kita akan bantuin. Jadi, dibantu koneksinya. dan itu langsung dipantau ya. Nggak banyak birokrasi. Itu ekosocial market ekonomi. Dan itu sosial market ekonomi dan eko nanti punya wawasan. Ya, kira-kira itu saja dari saya presentasinya tentang ideologi-ideologi pembawa maut dan apa yang kita bisa lakukan untuk menanggapin. Terima kasih. terima kasih. Terima kasih.